Secara untuk porsi ya, memang asing ini kan value-nya cukup besar untuk mempengaruhi indeks kita. Dimana kalau sekarang kita lihat memang tidak ada foreign investor masuk, kemudian retail juga belum kuat ya, karena memang saya seberapa retail investor juga ada yang nyangkut kemarin, newbie-newbie, kemudian ada juga yang melari ke aset lain. Nah, memang kalau kita lihat foreign investor kan sukanya kejelasan dalam melihat earnings growth dari emiten-emiten. Dan juga kalau dari kami sih melihat memang ada beberapa kemungkinan saat ini. Yang pertama, mereka masih hold cash karena bulan-bulan April, May itu biasanya ada dividen. Nah, sudah pembayaran dividen mereka biasanya hold cash dulu di bulan-bulan itu. Nah, ini juga sudah terasa sebenarnya terlihat di kurs rupiah kita terhadap dolar yang memang mulai menanjak dari 14.400 di bulan Maret dan April, dan sekarang 4.450 hampir ke 4.500-an. Nah, apalagi kita melihat memang perkembangan dari global dan juga domestik kita juga belum kuat. Yang kedua tadi memang lainnya kemana itu memang lari ke beberapa aset-aset strategi yang lain yang memang kita lihat sudah ada nih big fund-big fund dan influencer-influencer global yang kemudian meramaikan salah satu aset strategi sih yang itu crypto asset. Nah, kemudian ada kemungkinan juga memang lari dari emerging market ke developed country yang memang sudah mulai recover. Nah, itu dia ya tadi sedikit cuplikan gitu tentang investor asing ini dan ternyata sudah banyak yang masuk pertanyaannya ke sosial media Instagram CNBC Indonesia dan diingetin Sobat Cuman juga bisa memberikan pertanyaan lewat kolom chat yang ada di www.cnbcindonesia.com.tv Kita lihat dulu yang sudah masuk ke Instagram CNBC Indonesia ya, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Astri Dewayani, investor asing ini melarikan dana biasanya ke negara mana ya? Nah, tadi kan disebutin sumber asetnya yang dituju. Nah, ini kalau ditanya negaranya apakah ke Singapura atau Hong Kong atau bagaimana? Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Ad Oki Mustakims. Apa yang harus dievaluasi agar asing kembali terpikat kira-kira? Kemudian yang ketiga dari at Syahdina underscore devisi, sentimen yang bikin asing bisa ramai balik ke IHSG lagi apa sih kalau dibandingkan dengan bursa lain? Kita masih kompetitif nggak nih? Ini mirip-mirip ya sama pertanyaan sebelumnya nanti kita bahas. Langsung aja Mbak Feni seperti apa nih yang pertama tadi kan beralih ke aset-aset lain gitu ya selain saham. Tapi kalau dari negaranya sendiri biasanya mereka melarikan dananya ke mana? Singapura, Hong Kong atau yang mana? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, memang foreign investor lebih appetite untuk melihat market yang jelas di mana memberikan earnings growth yang memang signifikan. Nah, hal-hal inilah yang kami pertimbangkan itu mostly dana dari investor asing itu beralih ke developed countries seperti ke China dan juga Hong Kong. Nah, karena memang mereka tuh sudah lebih dulu kebal ya, lebih dulu untuk recover. Nah, hal ini juga terlihat dari pembelian investor asing di pasar saham China yang memang naik selama 2020 itu 62 persen. Itu cukup besar dan sampai saat ini juga masih naik di 520 bilion US dollar. Dan ini memang kita lihat cukup besar ya. Selain itu kalau kita bandingkan ya, foreign investor juga senangnya yang growth-nya yang tinggi. Which means ini ada di negara-negara yang adopt teknologinya tuh juga cepat gitu. Jadi, kalau di Indonesia growth-nya hanya, ya sekarang kita lihat ya old company seperti beberapa yang sudah mature itu di Indonesia kan banyak. Sementara mereka tuh perlu yang memang ada value added-nya seperti di teknologi company yang memang belum ada listed di Indonesia. Sehingga mereka masih hold me. Nah, mereka masih mengalihkan dananya ke memang market-market yang memberikan return yang cukup besar di teknologi itu, Mbak. Oke. Pertanyaan selanjutnya jadi nyambung nih yang kedua sama yang tiga mungkin bisa sekaligus ya. Artinya, apakah kita udah nggak begitu menarik dibandingkan negara lain? Kemudian, apa sih momentumnya atau yang harus dievaluasi supaya asing bisa masuk lagi ke pasar salam domestik? Ya, tentunya sentimen yang sangat ditunggu-tunggu oleh investor baik dari domestik maupun foreign khususnya itu yang pertama pemulihan ekonomi yang terefleksi dari earnings emiten. Nah, kemudian yang kedua memang kalau kita lihat adanya ITO emiten-emiten yang sebenarnya sudah beberapa ditunggu oleh market ya biar menggairahkan IHSG lagi agar likuiditas juga kembali meningkat. Nah, kemudian dengan tadi yang saya sebutkan pemulihan ekonomi ini juga didorong oleh masifnya distribusi vaksin, efektivitas vaksin yang memang diharapkan itu juga bisa menopang pemulihan ekonomi kita. Nah, kan sebenarnya pemerintah dari mulai 2020 sampai 2021 itu sudah banyak menerapkan peraturan-peraturan yang akomodatif nih terhadap investor asing untuk masuk ke Indonesia. Karena kemarin kita lihat ada SWF ya di dalam Inbus Law sendiri, itu kan kemudian bisa menarik investor asing. Tapi sekarang mereka fokus lebih kepada eksekusinya. Nah, ini SWF-nya udah ada, eksekusinya gimana? Nah, itu yang mereka masih menunggu-menunggu, Mbak. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.